Hai udah lumayan lama sekisaran satu jam belum ketemu juga guys dan ini target kita guys sudah ketemu target nih Nah ini target kita guys target kita katanya mau apa mau apa mas ngepekambil ya ngepekambil naik kelapa katanya ini disini banyak pohon kelapa guys biasanya ada sesuatu yang dilakukan oleh para pemancat pohon kelapa gimana belum mulai Kang belum mulai ya Hai lagi ngopi dulu katanya ini enggak takut jatuh Bang naik kelapa setinggi ini udah biasa ini caranya gimana nih bisa kuat begini memang tiap hari ya profesi tiap hari naik kelapa Hai enggak takut jatuh atau gimana gitu dari siko pekerjaan seharusnya pakai tali atau apalah agar ketika jatuh enggak langsung terjun ke bawah ribet-ribet katanya guys kalau bawa tali itu Oh ketakutnya kalau jatuh ke atas malah ribet enggak ada warung guys nah ini kisaran 20 meter guys Hai 20 meter tinggi banget padahal kelapa yang diambil itu cuman satu dua tiga empat lima lima enam enam tijuh lapan sembilan sepuluh ada sepuluh kelapa ini memang sudah profesional setiap hari ke memanjat pohon kelapa untuk diambil buahnya baru satu gas itu aritnya dilepas tadi jadi enggak memakai peralatan langsung memakai tangan Hai diputar-putar kelapanya sampai terlepas dari dahannya dari bonggolnya Hai tinggal dua lagi Hai satu Hai dua ini tinggal satu bonggol lagi yang belum diambil Hai nah ini guys ini guys eh cara naik kelapa secara profesional kalau disini naik kelapanya langsung dipanjat guys Hai bawa arit langsung dipanjat ini jauhnya kisaran 12-15 meter 15 meter lebih Hai caranya begini ini sudah biasa dilakukan dalam turun-temurun ya cara temurun-temurun memang kalau ke naik kelapa itu harus dipanjat nggak ada yang pakai tali nggak ada yang pakai sisir langsung dipanjat gini memang cukup berbahaya guys tapi kalau dilakukan dengan orang yang sudah profesional ya hal tersebut hai 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 ngepijakannya cuma ini guys pijakan-pijakan yang dibuat cuman kayak kayak gini gitu enggak terlalu besar membuat tangga ini kayak gini bahkan di atasnya nggak ada tangganya di atas pohon semakin ke atas tangganya semakin kecil itu berisiko sebetulnya karena memang sudah profesional ya sudah terbiasa Hai sangat mudah sebetulnya guys hai 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 kalau dilakukan dengan secara profesional ini ada kisaran sama 15 meteran ya 15 meter 2 來-kirakan sebetulnya again hai 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 langsung Jadi untuk Satu dua tebasan Juga Kelapa sudah Bisa di Ambil Ditebas sekali satu tebasan Nah ini contohnya guys Kelapanya satu manggar Itu ada tiga guys Tiga kelapa Kita ambil Satu pohon Dapat Tujuh Kita lanjut guys Kita lanjut Ke Tempat yang lain Untuk cari Spot kelapa yang bagus Di Ambil Ini ada kisaran Berapa ratus Tang Pohon yang akan Dipanen Mungkin tidak cukup Satu hari dua hari ya Untuk memanennya Bisa nyampe Tiga hari empat hari Ada di kisaran Lahan sekitar Dua hektare Hah? Hah? Kurang mah Gancang pay Di dia mah Mending di Nah ini Kita coba lagi Untuk Naik ke pohon Tuh kan Ini sangat tinggi guys Di atas Sama dia Sekitar Sekitar Dua puluh meter Jauhnya Memang kuat Orang-orang sini Orang-orang Sumatera ini Karena Sudah Biasa Di Apa Di Tempat Yang sangat Ekstrim Jadi Untuk Memanen kelapa Saja Mereka Harus Memakai Cara Tradisional Lebih Bahaya Guys Terpleset Saja Ke Mana Ke Terpleset Saja Itu Bisa Menyebabkan Kita Terjatuh Jadi Teman-teman Yang bukan Ahlinya Jangan Berani Berani Melakukan Atraksi Seperti ini Guys Wow Lumayan Banyak Yang dipanen Ada Kisaran Di atas Sepuluh Lebih Waktunya Sangat Ini Cara Turun Cara Turun Dari Oan Kelapa Kayak Gini Nih Ngerosot Kebawah Sangat Cepat Ketimbang Kita Naik Ke Atas Ini Buah Kelapanya Sangat Banyak Ada Kisaran Sepuluh Yang Dipanen An기 Barei Kisaran